Intro Viral video memperlihatkan penemuan ular piton raksasa di pelafon rumah warga Bakasar, Sulawesi Selatan. Warga menemukan ular piton dengan panjang sekitar 6 meter itu pada minggu 25 Desember 2022. Ular piton merupakan salah satu hewan yang meresahkan masyarakat pasalnya reptil yang satu ini bisa hidup di berbagai jenis habitat termasuk di wilayah pemukiman warga. Penemuan ular piton atau ular sanca kerap membuat masyarakat khawatir akan keselamatannya. Bahkan baru-baru ini beredar di media sosial. Video penemuan ular sanca raksasa di pelafon rumah warga. Dalam video memperlihatkan seekor ular sanca bersarang di atap rumah warga. Tentu saja penemuan ular sanca raksasa itu membuat geger masyarakat sekitar. Bahkan warga juga meminta bantuan tim pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi sebelum ada warga yang menjadi korban. Dalam tayangan tersebut tampak dua petugas pemadam kebakaran berusaha mengeluarkan ular sanca dari langit-langit rumah. Petugas pemadam kebakaran bersarang merah itu juga terlihat membobol pelafon rumah warga supaya petugas lebih mudah menarik ular tersebut keluar. Namun rupanya hal ini tidak mudah jika hanya proses penangkapan ular tersebut hanya mengandalkan para petugas. Kemudian mereka dibantu rekan-rekan bersarang biru. Ular piton itu semakin bersembunyi di atap rumah. Nyatanya petugas pemadam kebakaran kembali mencari cara untuk mengeluarkan piton raksasa tersebut. Akhirnya petugas pemadam kebakaran mencoba memancing ular sanca besar itu keluar dari sarangnya. Mereka bahkan terpaksa menjebol pelafon rumah warga agar ular bisa keluar. Setelah ular jatuh dari langit-langit rumah petugas pemadam kebakaran langsung mengamankan ular tersebut agar tidak membahayakan warga dan aparat setempat. Meski kesulitan, petugas pemadam kebakaran kota Makassar berhasil mengevakuasi ular sanca raksasa yang diketahui berukuran sekitar 6 meter tersebut. Terima kasih telah menonton!